Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Raneh Syukir Ariski kali ini saya akan mewawancarai salah satu pelajar SMA di Surabaya aku boleh tanya-tanya dikit gak? jadi kan pada akhir 2019 memang seluruh dunia tuh lagi dikuncangkan dengan berita covid-19 itu karena jadi kamu tuh khawatir gak tentang adanya virus covid-19? pada awalnya tuh emang khawatir, cuman lama-kelamaan tuh kayak paling kayak medianya aja yang kayak terlalu membesarkan soalnya pada awalnya itu kayak media-media yang ngeliput dari Wuhan itu kayak sampe kejang-kejang di jalan gitu kan pada kenyataannya tuh gak kayak gitu di Indonesia tuh gak ada yang sampe kejang-kejang gitu terus kayak lama-kelamaan itu ya kayak biasa aja soalnya emang khawatir yang berlebihan itu malah membuat imun tubuh itu menurun gitu jadi itu khawatir yang berlebihan terus saya kan belajar itu berdampak sekali pada saya karena emang saya ini kan kelas 12 di kelas 12 itu emang banyak materi yang mengulang dari kelas 10 atau kelas 11 gitu nah tetapi waktu daring itu pembelajaran antara guru dan siswa itu sangat terbatas gitu mbak jadi kayak kalau misal google meet atau zoom itu ya cuman 30 menit atau enggak 40 menit misalnya tugas yang tugas diberikan tugas tapi kita tuh gak diberikan materi jadi emang ya apa namanya gak diterangkan cuma dikasihkan tugas terus samain materinya bahkan kadang-kadang itu enggak ini materinya itu enggak tapi emang kita cari sendiri gitu loh kita yang harus belajar sendiri bahkan juga ada guru yang emang gak peduli sama pembelajaran guru ada yang gak pernah sama sekali di zoom atau google meet itu gak pernah ada yang gak pernah ulangan sama sekali itu juga ada tapi ya ada guru yang emang tugas terus tapi gak pernah kayak materi gitu juga ada jadi emang kayak covid ini bikin kayak mentalnya orang jadi stress gitu berarti ya apalagi kita juga di rumah terus gak berinteraksi sosial dengan orang lain gitu kan jadi kayak tertekan bosen jenuh tadi juga termasuk dampak yang terkena kayak dampak yang secara langsung dari keluargamu sendiri sama kamu sendiri juga ya oke berarti intinya itu kamu enggak kayak lebih memilih untuk hidup biasa aja kayak enggak terlalu covid itu dibawa serius yang penting kamu tetap mengikuti aturan-aturan yang berlaku dan kamu juga sendiri enggak suka dengan adanya covid ini kan jadi kayak orang mentalnya terganggu ekonomi terganggu kesehatan terganggu oke dan juga dari belajar itu juga banyak yang kualitas belajarnya itu menurun karena emang mungkin banyak orang tuanya yang di PHK jadi kayak putus sekolah atau harus harus membantu orang tua untuk bekerja soalnya teman-teman saya juga banyak yang harus bekerja pagi gitu atau pulang sekolah seperti sore atau malam itu kerja di bagi yang berikutnya kamu sendiri itu pernah enggak tentang papar penyakit covid-19 jadi kamu pernah menjadi salah satu pasien positif covid-19 pernah oke kalau pernah kamu boleh enggak sedikit ceritain bagaimana pengalaman kamu terkena virus covid itu lalu responnya tetangga kamu saudara kamu sama teman-teman kamu seperti apa kan memang kan yang kita tahu kan virus covid ini kan bikin kita itu harus memberikan syarat kepada orang lain terus sedangkan kita sendiri itu biasanya hidup itu enggak akan bisa enggak akan lepas dari interaksi sama orang lain enggak kan jadi responnya teman-teman kamu atau tetangga atau saudara kamu seperti itu jadi saya itu terkena covid atau dinyatakan positif covid itu pada bulan november tahun 2020 itu bertempatan dengan jadwal-jadwal kayak fotobuken dan lain-lain buku kenangan untuk kelas 12 jadi kan yang pertama positif itu kan sama saya dan saya itu di swap itu selama 2 minggu atau seminggu itu hasilnya baru keluar nah pada saat kita satu keluarga saya maksudnya itu karena pina mandiri saudara-saudara atau tetangga tetangga saya banyak yang memilih kebutuhan kami gitu kayak makanan terus minuman terus kayak kita wanita kan pasti hype gitu jadi kayak dikirimin pembalut vitamin jamu dan lain-lain itu banyak yang masuk mereka sampe mikirin sampe gimana keadaannya di rumah kayak telurnya sampe nyetep banyak banget soalnya malah takut busuk soalnya emang banyak banget yang nyirimin dari tetangga itu bahkan semuanya yang mungkin saya gak terlalu akrab itu tetep nyirimin tapi ada gak ada orang-orang yang memang kayak lebih memilih menjauh menjauh menjindar selain dari saudara sama tetangga kamu ada jadi saya kan pelajar waktu itu sebelum dinyatakan positif saya sempat berinteraksi dengan teman-teman satu kelas saya kegiatan foto buku kenangan jadi setiap tahun itu kan pasti ada buku kenangan kelas 12 nah itu foto itu itu sebelum saya dinyatakan positif lima hari sebelumnya nah setelah teman-teman saya mendapat kabar kalau saya positif itu responnya jadi lain ke saya jadi kayak menjauh kayak ada rasa takut sendiri juga ada rasa mungkin rasa kok kamu kayak udah tahu gejala covid kok ikut gitu loh ngerti gak maksudnya kayak gitu terus sampai itu padahal itu belum dinyatakan positif padahal itu belum dinyatakan positif terus sampai sampai selanjutnya itu kan banyak kegiatan kayak ujian praktek dan lain-lain itu bahkan sampai menjauhnya dampaknya sampai ke situ jadi saya harus biasanya saya kan punya kelompok belajar gitu nah itu gak mau dekat sama saya lagi jadi emang saya harus cari kelompok lain yang emang notabene itu laki-laki semua jadi saya pernah berada di satu posisi yang karena saya jauh satu kelas itu yang mau sekelompok sama saya itu cuma empat laki-laki jadi saya perempuan sendiri itu membuat saya semakin kok gini banget gitu loh membuat membuat mental dong sih kalau kayak gitu terus pertanyaan yang berikutnya tetangga sini atau masyarakat disini itu cenderung mematuhi protokol dengan cara tetap di rumah aja atau keluar tetap menggunakan protokol kesehatan atau mereka itu malah cenderung tidak apa ya kayak menganggap corona itu tidak ada jadi mereka itu tetap melakukan interaksi dengan sesama seperti biasanya itu kan karena sebelum memang yang kita tahu sebelum adanya virus ini kan kita kan memang selalu melakukan interaksi sama orang-orang lain mulai dari tak mau ngapain aja itu kan pasti berinteraksi sama orang-orang lain sekarang kan harus dibatasi bahkan tidak tidak melakukan interaksi itu orang disini itu seperti apa kalau di lingkungan saya itu orang-orangnya tetap berinteraksi cuman memang ada kayak kebiasaan yang dirubah jadi kalau misalnya berinteraksi itu dengan biasanya kan kalau beli sayur itu kan banyak orang itu paling cuma dua atau dua orang terus setiap mau masuk ke rumah itu selalu ada kayak tempat cuci tangan di luar rumah jadi emang sebelum masuk rumah itu selalu mencuci tangannya dulu gitu semuanya disini bisa dilihat dari setiap depan rumah tetangga-tetangga saya itu selalu ada bak atau air mengalir ya dan juga sabun jadi itu mungkin cara masyarakat disini untuk menjaga tapi memang interaksinya memang lebih dikurangi gitu ya insentifnya itu lebih dikurangi cuman ya memang tetap tapi dikurangi gitu enggak tapi tetap orang-orang itu kayak ngobrol gitu atau masih ada mungkin untuk beberapa waktu mungkin dua hari sekali itu saya mendapati ya adalah orang dua dua orang atau tiga orang ngobrol tapi enggak setiap hari kayak sebelum ada covid terus kalau disini pernah ada konflik enggak tentang corona corona gitu kayak misalnya ada yang berpendapat kayak gini ada yang satu lagi berpendapat kayak gini jadi ada yang satu setuju yang satu enggak setuju kalau disini di lingkungan yang kamu tahu juga kalau yang saya tahu itu pernah ada teman saya itu yang mengatakan kalau covid itu cuman akal-akal yang Cina sama Amerika gitu itu sempat menjadi perdebatan saya dengan teman saya gitu teman saya berpendapat bahwa covid ini adalah kayak senjata senjata biologis yang memang buat perang perang dagang antara Cina dan Amerika gitu dan dan saya tuh kayak masa iya kayak mengorbankan semua populasi makhluk hidup itu cuman karena itu tok gitu kan saya berpendapat lain kalau saya berpendapat kalau emang covid ini adalah virus yang emang murni virus gitu bukan jadi buan-buatan itu sempat juga menjadi kayak konflik gitu antara saya dan teman saya tapi enggak konflik yang konflik biasa aja sih enggak cuma perdebatan cuman perdebatan gitu aja oke kalau gitu terima kasih ya atas wawancara kali ini terima kasih nah dari video sebelumnya kita sudah melakukan wawancara dengan salah satu narasumber yang bernama Zalazeta dan kita sekarang akan melakukan review kembali dari hasil wawancara tadi kemudian dilakukan analisis terhadap teori kritisnya nah pertama pada akhir 2019 memang dunia sedang dihadapkan dengan wabah covid-19 atau coronavirus disease 2019 nah virus ini memang dimulai karena adanya penyakit radang pada paru-paru yang sifatnya mudah menyebar ke dalam tubuh manusia dan akibat yang paling besar dalam tubuh manusia jika virus ini masuk ke dalam tubuh manusia ya ini sebuah kematian sehingga dari adanya dampak-dampak yang cukup serius ini WHO dan pemerintah di setiap negara memberikan kebijakan untuk melakukan social distancing yakni sebuah aktivitas berjarak kemudian adanya edaran kegiatan dari rumah seperti belajar gajah dan aktivitas lainnya jadi hal ini membuat segala akses dan aktivitas manusia menjadi terhambat sehingga segala sistem tatanan sosial dan budaya yang ada di masyarakat ini berubah menjadi terbali jadi dimana masyarakat yang mulanya memang sering melakukan interaksi kepada manusia atau selalu melakukan hubungan timbal balik kepada manusia saat ini mereka harus dan dituntut untuk melakukan jarak terhadap manusia jadi segala aktivitas semuanya harus terbatas dan tidak boleh ada kegiatan berkerumun nah dari hal tersebut kesejahteraan manusia kini mulai dipertanyakan karena hadirnya virus covid ini jadi virus covid ini mampu memberikan sebuah ancaman kepada manusia dalam berbagai bidang mulai dari ekonomi, sosial dan psikologis mereka jadi yang pertama adalah dampak dalam bidang ekonomi jadi dampak ini merupakan dampak yang paling besar yang sangat terasa pada kehidupan masyarakat dimana banyak warga masyarakat yang harus bekerja dari rumah atau bahkan di PHK jadi beruntung jika mereka merupakan salah satu pekerja yang memiliki jabatan yang terikat pada pemerintahan jadi mereka akan merasa kendawa baik karena mereka cenderung mudah dan rentan terkena virus covid nah sehingga orang-orang tua ini atau rentah diperlukan tidak melakukan hubungan atau berinteraksi dengan orang-orang yang lainnya jadi orang-orang tua yang biasanya ingin didatangi oleh kerabat mereka atau melakukan silaturahmi agar mereka tidak jenuh saat ini mereka diharuskan untuk berada di rumah dan tidak mengunjungi atau bahkan ditemui oleh saudara-saudara mereka atau anak cucu mereka jadi hal ini merubah kehidupan masyarakat atau bukan merubah memaksa masyarakat untuk bersikap seperti itu dan kemudian jaman psikologis sebuah ketakutan yang berlebihan jika mereka tersentuh dengan benda apapun sehingga mereka memakai pelindung untuk menjaga tubuh mereka jadi mereka lebih memilih untuk tidak keluar rumah tidak melakukan aktivitas apapun dan tidak menyentuh benda apapun bahkan mereka membeli semua akan memberikan dampak yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat yang memang pada awalnya perubahan ini itu dipuat secara paksa tapi mereka akan lama-kelama akan membiasakan diri dan akan merasakan dampak yang sangat besar ketika melihat ke arah belakang seperti itu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh